Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Senin 21 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-20. Bacaan diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berjinah, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus berkata, Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk bahagia, setiap orang punya andalan. harta, dan relasi. Ada pula yang menganggap, kebahagiaan ditentukan oleh makanan, pakaian, penampilan, dan gaya hidup. Inilah kepuasan lahiriyah, yang kerap menjadi orientasi perjuangan manusia. Hal-hal lahiriyah dijadikan andalan, dan Tuhan sangat penjamin kebahagiaan, dilupakan. Pengalaman ini terjadi, dalam jatuh bangun relasi umat Israel kepada Allah. Orang Israel kerap mencari ala-ala lain yang disembah. Mereka menyimpang dari jalan, yang telah ditentukan nenek moyang mereka. Mereka mempercayakan diri pada dewa yang tidak berdaya. Syukurlah Tuhan berbelas kasih, mendengarkan rintihan mereka, dan membangkitkan hakim yang membantu. Betapa pentingnya pembebasan diri, dari keterikatan pada hal-hal duniawi, dan mengandalkan Tuhan. Dinyatakan jelas oleh Yesus, dalam kisah pemuda kaya, yang datang meminta nasihat Yesus, untuk mendapatkan kebahagiaan kekal. Banyak aturan dan prinsip sudah dilakukannya, dan banyak karya amal sudah dijalankan. Akan tetapi semuanya belum cukup. Yesus memintanya menjual seluruh miliknya, dan mengikuti Yesus. Namun ia masih terikat dengan harta duniawi. Ia belum sanggup melepaskan diri, dari hal-hal duniawi, yang mengikat dan mengandalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan, dalam doa kita. Sulu Dius Basta Marilah kita berdoa. Tuhan, bebaskanlah kami dari keterikatan duniawi, dan semoga kami selalu mengandalkan Engkau. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam. Berikutnya di dalam dolar? . Bersambungan